Kepolisian Polda Bali mengamankan pria warga negara Inggris yang mengemudi ugal-ugalan dengan truk curian milik warga di kawasan Kuta Utara. Kabit Humas Polda Bali, Kombes Pol Janssen, Afitus Panjaitan pada selasa 11 Juni mengungkapkan saat ini pria bernama Damon Anthony Alexander itu masih menjalani pemeriksaan di Polsek Kuta Utara. Janssen menambahkan, sementara WNA tersebut dapat dijerat pasal mengenai pengerusakan dan pencurian dengan kekerasan. Yang kita peroleh ini kita adalami status yang bersangkutan sebagai wisatawan. Baru beberapa hari di Bali, tentang tadi masih dicek termasuk urin dan kejiwannya sedang diperiksa. Dan kita tetap berkualitas dengan pihak imigrasi dan instansi terkait. Selain dia merampas truk tersebut, sudah beberapa properti, baik kenderaan bermotor maupun properti di sepanjang perjalanan sampai ke Bandarai Gusingurarai, ada kerusakan. Sebelumnya, aksi WNA membawa kabur truk terjadi pada minggu malam 9 Juni sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah. WNA tersebut mengambil truk yang tengah parkir dan menendang supir keluar, lalu berkendara ugal-ugalan hingga menabrak beberapa kendaraan. Sejumlah warga pun mengejar pelaku yang menerobos gerbang tol Bali-Mandara. Namun, aksi mengemudi bak permainan GTA tersebut berakhir di Terminal Keberangkatan Internasional Bandara Igusti Ngurahrai. Selama menjalankan aksi brutalnya, pelaku menabrak sejumlah kendaraan bermotor, merusak pelang di gerbong tol hingga fasilitas di bandara. Dari Denpasar, Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara, mewartakan.